Resmudi kelebaran sore ini kita sudah terhubung dengan rekan kita ada Teresia Silalahi dan jurukamera Singgih Nugroho di kawasan Ruasol Cikampek Utama dan ada Riki Harahap bersama jurukamera Rahmat Minudin dari jalur arteri kawasan Simpang Jomin Cikampek Jawa Barat. Selamat sore rekan-rekan saya akan ke Tere terlebih dahulu. Tere bagaimana pantauan arus kendaraan di gerbang Tol Cikatama sore ini. Selamat sore Stephanie dan juga pemirsa. Kalau dilihat memang gerbang Tol Cikatama ini dari pagi tadi hingga saat ini masih terpantau ramai lancar. Dan tadi untuk update terakhirnya siang itu pada pukul 12 waktu Indonesia Barat sudah ada 8.400 kendaraan yang sudah keluar dari arah Jakarta menuju ke Transjawa dan juga Bandung. Dan memang untuk update terkini jam 4 tadi sudah ada 18.000 kendaraan yang sudah keluar. Itu artinya dari siang hingga sore ini sudah ada 9.300 kendaraan yang sudah keluar dari Jakarta menuju ke Transjawa dan juga dari Bandung. Dan juga pemirsa perlu disampaikan bahwa dari pihak jasa marga sendiri mengatakan diprediksikan 1,86 juta dari arah Jakarta akan memudik di Transjawa dan juga Bandung. Dan perlu diinformasikan juga pihak dari pemerintah baik itu dari pihak jasa marga dan juga pihak dari kepolisian juga sudah memberikan rekaya selalu lintas. Baik itu nanti ada kontraflow, ganjil genap dan juga one way. Dan untuk kontraflow ini akan diberlakukan di kilometer 36 sampai nanti di kilometer 72 Cikampek. Dan untuk nanti kontraflow ini akan diberlakukan di kilometer 72 hingga nanti di kilometer 414. Dan untuk nanti ganjil genap ini akan diberlakukan juga tanggal 5 hingga 3, 9 April 2024 dari kilometer 0. Begitu dari kilometer 0 dari arah Jakarta sampai ke kilometer 414. Dan perlu diinformasikan juga bahwa hari ini tadi pada pukul 5 pagi ada diskon untuk tarif sebesar 20% dari arah Jakarta hingga nanti keluar dari tol Semarang, Batang. Dan perlu diinformasikan juga tadi kami mendapatkan informasi bahwa dari tol MBS yang nanti dari arah Jakarta menuju ke arah Jawa ini tadi masih diberlakukan terbuka. Begitu dapat diinformasikan juga Stephanie dan juga pemirsa bahwa untuk jalan ini memang sistemnya akan buka tutup tergantung dari situasional bagaimana kepadatan dari nanti kendaraan yang akan masuk. Dan perlu diinformasikan juga Stephanie dan juga pemirsa bahwa cuaca hari ini cukup mendung begitu ya hujan yang dimana ini dapat mengganggu jarak pandang dari para penyupir. Dan dihimbaukan untuk para masyarakat dapat berhenti begitu diras area yang sudah disediakan di Cikampek yaitu diras area 72A dan juga diras area yaitu diras area 57. Setidak ini itu informasi terkini dari saya. Kembali ke Anda. Baik dari gerbang tol Ciketama selanjutnya kita menuju ke Riki. Riki bagaimana pantauan di sana apakah pemudi khususnya yang menggunakan motor sudah mulai ramai terlihat? Terima kasih. Tapi kalau untuk arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar baik dari arah Jakarta menuju ke arah Cirebon, Jawa Tengah maupun dari arah sebaliknya. Stephanie nantinya memang jalur kawasan Simpang Jomin di Karawang Jawa Barat ini nanti menjadi salah satu titik krusial. Kenapa demikian? Karena ketika nanti diberlakukannya rekayasa arus lalu lintas di tol Transjawa, contohnya one way misalnya, nantinya akan berimbas kepada kawasan jalan di Simpang Jomin ini. Ada beberapa kendaraan, beberapa masyarakat dari pemudik ini memilih melewati kawasan Simpang Jomin dan nantinya akan memungkinkan terjadinya kemacetan, akan memungkinkan terjadinya penumpukan volume kendaraan di sepanjang jalur pantau di kawasan Karawang Jawa Barat. Tadi siang juga kami coba untuk menelusuri kawasan Karawang Jawa Barat ini memang terlihat masih ramai lancar, kami bisa menempuh perjalanan kurang lebih sekitar 60 sampai 70 km per jam. Jarak antar kendaraan juga masih terbilang normal, apalagi ini memasuki masa angkutan lebaran. Dan kawasan ini, Stephanie, nantinya menjadi salah satu favorit dari masyarakat, dari pemudik, terutama bagi pengguna sepeda motor. Hanya saja kalau dari siang menuju ke sore hari ini, tidak begitu banyak pemudik yang melintasi kawasan ini. Kenapa? Karena trennya sendiri, pemudik yang menggunakan sepeda motor ini akan berangkat pada malam hari. Yang pertama untuk menghindari kemacetan, yang kedua juga untuk menghindari teriknya sinar matahari di kawasan jalur pantura. Ada sejumlah titik juga yang diprediksi oleh saat lantas Polres Karawang yang berpotensi terjadinya kemacetan, yang berpotensi menimbulkan simpul-simpul kemacetan di sana. Salah satunya adalah ada tujuh pasar tumpah yang berpotensi menimbulkan kemacetan, di antaranya ada di pasar Kosambi dan juga di pasar Johar. Sementara untuk antisipasinya ketika nanti menimbulkan adanya kemacetan, dari saat lantas Polres Karawang Jawa Barat sudah melakukan beberapa upaya. Di antaranya ini sudah menutup sejumlah U-turn atau putar balik di sepanjang kawasan jalur pantura Karawang. Hal tersebut penting dilakukan. Kenapa? Kalau kita berkaca pada perjalanan murik di tahun-tahun sebelumnya, memang di area putar balik ini sering terjadi kemacetan. Dan menimbulkan kepadatan volume kendaraan mengular ke belakangnya begitu. Sehingga memang diharapkan dengan ada penutupan arus lalu lintas tersebut, U-turn ini bisa menghambat adanya potensi penumpukan kendaraan di situ. Kemudian yang kedua adalah dengan buka tutup sepanjang jalan di kawasan Karawang Barat. Tetapi lagi-lagi nanti itu rekayasa arus lalu lintas ini bersifat situasional melihat nanti bagaimana kondisi di lapangan. Tetapi yang bisa dipastikan juga untuk prediksi peningkatan volume kendaraan arus lalu lintas di musim balik di Karawang Jawa Barat ini akan terjadi pada tanggal 5 sampai tanggal 8 April mendatang. Akan kita lihat nanti bagaimana perkembangannya. Stephanie Baik, terima kasih atas laporannya Teresia Silalahi dan jurukamera Singgi Nugroho dari kawasan Tol Cikampek Utama dan Riki Harahap bersama jurukamera Rahmat Aminuddin dari jalur arteri kawasan Simpang Jomin Cikampek Jawa Barat. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Terima kasih.